Saya Dr. Stella Nanik Widyarsi, saya yang menangani poli akupunktur di rumah sakit RKZ Surabaya ini. Sebenarnya banyak sekali penyakit yang bisa diobati dengan akupunktur, misalnya sakit emak, vertigo, migren, insomnia, tapi kasus saya yang paling banyak di RKZ ini adalah stroke. Ya pada prinsipnya itu kan stroke dibagi dua ya, dua masalah, stroke infark atau stroke penyumbatan dan stroke pendarahan atau bleeding. Nah untuk stroke yang infark atau yang penyumbatan itu dilakukan, bisa dilakukan setelah 72 jam setelah serangan. Kalau yang fase bleeding itu dilakukan 10 hari, jadi kurang lebih fase stabil di mana hematom atau jendalan darah yang di otaknya itu menjadi lebih stabil. Nah di sini posisi akupunktur itu adalah sebagai terapi komplementer yang dilakukan bersama-sama dengan bagian penyakit saraf dan rehabilitasi medik. Nah di sini akupunktur itu dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki fungsi koordinasi antara susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi yang terganggu. Kemudian meningkatkan tonus otot untuk disiapkan dalam program pelatihan. Karena jika otot dalam kondisi flaksit atau lemah begitu ya, itu tidak bisa dilatih secara aktif. Kemudian yang berikutnya adalah memperbaiki fungsi bicara dan juga menelan yang biasanya terganggu dan sering menimbulkan asfiksia atau tersedak atau sampai bisa jadi gagal nafas. Kemudian yang berikutnya memperbaiki emosi pasien yang biasanya sensitif akibat tiba-tiba dia merasa tidak berdaya. Kemudian juga bisa memperbaiki penglihatan kalau lesinya ada di lobus oksipitalis yaitu otak bagian belakang sini. Kemudian memperbaiki kelumpuhan pada wajah dan memperbaiki kondisi umum pasien. Misalnya buang air besarnya terganggu, buang air kecilnya terganggu, kemudian meningkatkan nafsu makan, dan kemudian misalnya pasien itu tidak bisa tidur, nah itu kita bisa bantu dengan akupunktur. Kemudian juga untuk kasus-kasus di ICU misalnya pasien struk ini mengalami gagal nafas, itu bisa meningkatkan kesadaran dan juga untuk meningkatkan refleks pernafasan, terutama supaya pemakaian respiratornya dapat lebih dipersingkat. Nah ini tergantung kondisi dan kebutuhan dari pasien masing-masing. Nah kalau memang diperlukan, bisa dilakukan setiap hari. Sama seperti yang lain ya, jadi dokter itu akan menanyakan keluhan utama pasien itu apa, kemudian riwayat penyakit yang lain, kemudian riwayat pengobatannya, kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan kemudian menentukan diagnosanya. Nah kemudian setelah itu baru bisa ditentukan titik-titik akupunktur yang akan ditusukkan ke pasien. Nah posisi pasien ini bisa duduk, bisa berbaring kelentang, bisa tengkurap, atau berbaring miring, itu sesuai dengan kondisi pasien, kemampuan pasien, dan sesuai dengan lokasi yang akan ditusuk. Selanjutnya dokter akan menusukkan jarum ke lokasi yang sudah ditentukan dengan mensteril terlebih dahulu lokasi tersebut dengan kapas alkohol. Kemudian jarum dibiarkan kurang lebih selama 20 menit, dan setelah itu dicabut, nah kalau diperlukan akan dilakukan penusukan di area lain. Jadi misalnya pertama di depan dulu, kemudian yang berikutnya di punggung. Nah kalau diperlukan juga dokter itu akan memasang elektrostimulator pada jarum-jarum akupunktur itu, atau juga menambah dengan lampu pemanas bila dibutuhkan. Tidak ada larangan khusus, atau pantangan-pantangan khusus, tapi harap diperhatikan hal-hal sebagai berikut, misalnya pada saat datang ke klinik akupunktur, kondisinya jangan terlalu kenyang atau terlalu lapar. Misalnya pada saat duan puasa lebih baik dilakukan pagi hari, kemudian jangan langsung mandi setelah terapi akupunktur ini. Nah kalau pasien yang memakai alat pasu jantung, itu harap diinformasikan kepada dokter, supaya dokter tidak menambahkan elektrostimulator pada pasien tersebut, karena itu adalah kontra indikasinya. Ya, atau pasien-pasien yang mengalami gangguan pembekuan darah, tolong diinformasikan kepada dokter, karena mungkin ini juga merupakan salah satu kontra indikasi dari akupunktur.